Halo selamat siang, ada sebuah soal matematika tentang matriks yang ingin saya bahas sekarang soalnya seperti ini, diketahui matriks A itu adalah 169-4 jadi sebuah matriks 2x2, 169-4 dan matriks C, matriks C itu adalah 17, 8, 46, dan min 45 ini matriks 2x2 juga, jadi ada sebuah matriks A yang 2x2 dan matriks C yang 2x2 juga dibilang di sana, apabila 2AB dikurangi dengan matriks identitas hasilnya sama dengan C pertanyaannya, apa matriks B? jadi 2x matriks AB, 2AB dikurangi dengan matriks identitas sama dengan C pertanyaannya adalah, apa matriks B? jadi tugas kita adalah mencari nilai dari matriks B oke, ini yang kita coba kerjakan sebentar baik, untuk mengerjakan soal ini, kita tidak bisa langsung mencari matriks B tetapi kita harus mencari dulu matriks AB atau hasil kali dari AB gitu ya, jadi kalau 2AB dikurangi dengan matriks identitas sama dengan C berarti AB sendiri adalah jadi kalau saya tulis di sini AB sendiri adalah matriks C ditambah dengan matriks identitas hasilnya dibagi 2 gitu ya oke, itu kalau kita mau cari matriks AB dulu oke, kita akan coba hitung matriks AB nya 2 nya saya biar di depan setengah gitu ya ini C ditambah dengan identitas matriks identitas adalah satu sisi ini aja ini adalah 1, 0, 0, 1 jadi saya rasa tidak terlalu sulit C kita tambah dengan matriks identitas gitu ya jadi hasilnya adalah 18 ini adalah 0 eh sorry ini 18, ini adalah 8 yang ini adalah tetap 46 dan yang sini tinggal minus 44 gitu ya oke, saya rasa tidak ada masalah ini sekarang kita bagi dengan 2 ini menjadi 9 ini 4 ini adalah 23 dan ini adalah minus 22 ini adalah matriks AB oke, dan sekarang setelah kita dapat matriks AB tugas kita adalah mencari matriks B gitu ya ingat dalam perkalian matriks kalau A kali B sama dengan C begitu, anggap gitu maka waktu kita mencari B itu adalah A inverse dikali dengan matriks C nya gitu jadi kalau sekarang kita sudah dapat matriks AB nya adalah ini anggaplah ini seperti matriks C atau matriks D apa gitu ya jadi matriks B nya itu kita bisa dapat adalah dari A inverse nya kita kali dengan matriks dengan hasil perhitungan tadi kita kali dengan 94 23 minus 22 itu cara kita mencari matriks B nya apabila kita sudah mendapatkan matriks AB jadi kita gunakan inverse dari matriks A oke saya ingatkan seperti ini inverse untuk matriks itu tidak tersulip karena matriks A itu adalah 2 kali 2 sehingga mencari inverse nya adalah 1 per ini dikali silang dan dia dikurangi dengan yang ini ini jadi min 4 min 54 min 4 min 54 oke ini kali sini itu inverse nya terus dikali dengan ini posisinya dibalik min 4 dan 1 gitu ya tanda ininya dibuat berlawanan min 9 dan min 6 ini cara mencari matriks A inverse gitu ya kalau anda masih bingung mencari inverse silahkan coba lihat video-video saya sebelumnya tentang inverse matriks gitu ya nah ini adalah inverse nya ini kita kali dengan yang tadi 9 4 2 3 2 2 saya keser sedikit oke ini kita kali dengan 9 4 2 3 min 2 2 ini adalah A inverse nya ini adalah AB yang tadi kita hitung oke nah setelah ini untuk kita pengerjakan matriks ini kita bisa kerjakan dengan ini kita kali dulu atau 2 matriks ini kita kalikan dulu setelah itu baru hasilnya kita kali dengan skalar di depan saya pilih yang kedua jadi ini yang di depan kita biarkan dulu ini adalah min 1 per 5 8 gitu ya nah sekarang matriks ini kita kalikan dulu seperti biasa perkalian 2 kali 2 saya rasa tidak terlalu sulit ini anda cukup perhatikan antara baris dikali dengan kolom selalu saya ingatkan perkalian matriks adalah baris dikali kolom cuma perlu sedikit kehati-hatian untuk anda menghitungnya oke kita coba baris pertama kolom pertama ini adalah min 36 min 36 ini adalah minus 138 oke jadi jumlahnya adalah minus 174 gitu ya itu yang pertama oke sekarang yang sebelah sini baris pertama dengan kolom kedua ini adalah 16 minus 16 ini adalah plus 132 gitu jadi hasilnya adalah 116 ini baris pertama dengan kolom kedua sekarang baris kedua baris kedua dengan kolom pertama ini adalah minus 81 ini adalah 23 jadi minus 81 tambah 23 itu adalah positif minus 58 58 oke sekarang baris yang kedua dengan kolom yang kedua ini adalah minus 36 minus 36 ini adalah minus 22 jadi minus 58 juga oke ini hasil perkalian matriks antara matriks yang sini dengan yang sebelahnya oke nah setelah kita dapat ini adalah hasilnya minus 174 116 minus 58 dan 58 masing-masing kita kalikan dengan 1 per minus 58 jadi matriks B nya akan menjadi ini adalah 3 positif ini adalah minus 2 ini dikali ke sini adalah 1 positif dan ini dikali ke sini adalah 1 juga positif jadi matriks B jadi matriks B jadi matriks B adalah 3 min 2 1 1 itu nilai dari matriks B kalau kita lihat dalam pilihan ABCD nya 3 min 2 1 1 1 itu adalah C oke ini adalah salah satu contoh pengerjaan matriks di mana kita memanfaatkan fungsi matriks inverse untuk mengerjakannya oke mudah-mudahan ini bisa dipahami sekali lagi ingat dalam proses pengerjaan matriks kita perlu banyak kehatian-hatian untuk menghitung terutama pada proses perkalian antar matriks oke jelas ya oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada masalah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini terima kasih